Apa sih akhirnya punya buku baru di bidang makanan seperti ini? Ya sebenernya makanan ini udah cukup gak lama-lama sih Dari tahun 2021-an Sekarang udah mulai berkembang Memang produknya pertama itu dari Ravatar waktu itu Yang punya kita ya, dulu sebelum kita pernah kerjasama Sama pihak lain Tapi kalau ini bener-bener punya kita sendiri Namanya rumut, itu rumut laut Jadi kayak seaweed gitu Mana produknya? Ada yang disitu ya Jadi disitu ada seaweed Jadi kemarin sudah hampir 2 tahun Tes pasar, tes ini, tes itu Maksudnya udah kita jual test market Apabila jalan ini sekarang Udah jalan lewat 2 tahun Dan sekarang udah semakin besar juga Ini pake animasnya Ravatar Jadi aku tuh berpikir Si anak aku ini kan emang Anak aku ini kan emang ini Ya namanya dia udah SD, udah sekolah juga Tugas ada apa Jadi aku memanfaatkan animasinya Nah sekarang udah ada yang baru lagi Supaya gak ngiri Kita siapin juga si Rayanza Ini cipung Jadi ini ada fansnya cipung Jadi sama, ini dulunya seaweed Jadi ini ada berbagai macam rasa Tapi yang aku tunjukin ini aja Jadi kalo yang ini yang ditabur Si cipung ini yang ditabur Ini buat Kalo anak-anak kecil gara-gara Raihansa tuh suka banget seaweed Jadi kemarin Namanya anak kecil kan Kalo yang Ravatar ini Yang bentuknya dimakan gitu Kalo yang si Rayanza langsung ditaburin ke Nasi Jadi langsung dimakan Jadi hari ini launcengnya si cipung Cipung sama Ravatar Jadi dua-duanya ada Habis ini mungkin kita di Q2 nanti Atau di Q3 di 2024 Keluar lagi Varian Bukan varian, maksudnya tipe yang lain Kalo ini kan seaweed Nanti kita bisa keluarkan yang lainnya juga Ini apa rumput laut kak? Rumput laut ini Awalnya sebenernya iseng-iseng sih Sebenernya iseng-iseng Jadi ada iseng-iseng aja Eh ternyata jadi Tapi gak langsung jadi gitu Maksudnya Ya pelan-pelan Ternyata ini oke ini oke ini oke ini Ya bisnis gitu ya Jadi kadang kita harus Harus kemulik juga Apa dia bilang buat tabungan cipung juga Buat tabungan Ravatar juga? Ya namanya juga orang tua pengennya Yang penting anaknya gak usah kerja capek Tapi kalo ada sesuatu hal yang memang bisa kita monetize Tanpa membuat dia capek Ini kan dia gak capek Karena yang nongol ini animasinya Animasinya Jadi Ya dia Gak capek Mudah-mudahan dia punya tabungan Kita Ya namanya Seorang anak kan belum tentu dia Udah gedenya Ngarusin aku Mungkin dia punya jalan hidup sendiri Atau bagaimana Tapi dia Insya Allah gak ada tabungan lah Dikasih mamanya Kalo modal Maksudnya modal Maksudnya Maksudnya modal Maksudnya Buat bikin perusahaan ini sendiri Kalo 10 Maksudnya Ya kalo modal Maksudnya Ya namanya juga Itu perusahaan Udah mulai Ada lah bisa kucurin modal Sedikit-sedikit Itu udah cukup lah Karena Trans holdingnya sendiri Kita kan sekarang Ya doain lah Mudah-mudahan Ya nanti setelah pemilu Mungkin 2025 Atau 2026 Kita juga pengennya Rancenya Semakin kuat Bisa go public juga Jadi semakin besar Target pasarnya Target pasarnya kemana gitu Target pasarnya ke anak-anak Target pasarnya ke anak-anak Oh ini Semuanya kita ke family market Family market itu Anak-anak juga bisa Ya kalo kayak gini kan Ya anak SMP juga dibekalin ke sekolah Anak SMP juga bisa Kuliahan juga Anak-anak kosan juga Anak-anak kampus juga Juga kalo lagi ngekos juga Ini cemilan buat mereka Ini Cemilan buat mereka Terima kasih Terima kasih